Persija juara settingan Persija akan menjamu mitra kukar di pekan terakhir Liga 1 2018 pada hari Minggu 9 Desember 2018. Pertandingan ini sangat penting karena laga ini adalah penentuan siapa yang akan jadi juara Liga 1 2018. Pasalnya Persija dan PSM Makassar hanya berselisih satu poin di mana Persija hingga kini masih ada di peringkat 1 kelas main sedangkan PSM ada di peringkat 2. Tentu Persija wajib menang atas mitra kukar karena jika imbang atau kalah artinya kesempatan juara akan terancam. Pasalnya di waktu yang sama PSM Makassar akan menjamu sang juru kunci kelas main PSM S Medan dan kesempatan untuk memenangkan pertandingan sangat terbuka lebar. Terlepas dari itu semua, banyak tudingan jika Persija yang diprediksi akan jalan. Menjadi juara karena suatu hal, hal tersebut tak lepas dari isu pengaturan skor dan juara settingan yang belakangan ini beredar. Apakah benar Persija juara settingan? Sebelum itu mari kita kenalan dulu dengan akun-akun yang menjadi awal mula penyebaran isu pengaturan skor dan juara settingan. Sebenarnya banyak akun yang membongkar isu-isu soal mafia bola, namun kita pilih 4 yang paling aktif membongkar dan paling sering memberikan kode soal mafia bola. Di Instagram ada si orang dalam dan kita sepak bola, sedangkan di Twitter ada footballnesia dan mafia wasit. Akun aku tersebutlah yang memberikan edukasi dan ramalan soal mafia bola dan pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Persija sudah diprediksi akan juara sejak awal Liga dimulai. Anda tidak percaya? Oke, kita lihat salah satu postingan mereka. Dari akun Instagram kita.sepakbola, mereka sudah memberikan kode bahwa Persija yang akan juara. Postingan tersebut dipublikasikan pada tanggal 10 Mei 2018 atau sekitar pekan ke-7 atau 8 Liga 1 2018. Sekali lagi kita lihat tanggalnya adalah 10 Mei 2018. Apakah Anda percaya itu hanya kebetulan? Saya rasa tidak. Akun-akun ini terbukti tepat memprediksi salah satunya adalah juara Liga 2 2018. Pada postingan tahun 2017, mafia wasit sudah memberi kode bahwa PSS Lehmann akan juara di tahun 2018. Dan hal itu terbukti, PSS Lehmann juara Liga setelah mengalahkan Semen Padang. Apakah ini juga sebuah kebetulan? Dari semua isu yang beredar, ada satu isu yang paling menarik yaitu arisan juara. Dikabarkan Persija, Persib, dan Bali ada di satu kubu. Mereka dikuasai bos yang sama berinisial NB. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai dari Persija Jakarta. Dulu semua tahu bahwa Persija dimiliki oleh Pak Gede Widiade, namun ternyata pemilik saham mayoritasnya adalah Joko Driono. Tahun 2017, Ferry Paulus resmi menyerahkan kepemilikan Persija ke investor yang telah melunasi hutang sebanyak 90 miliar rupiah. Dalam akte saham kepemilikan Persija tercantum nama Jokri. Namun, ternyata bukan Jokri lah yang melunasi hutang Persija. Lalu siapa yang melunasi hutang Persija? Dialah bos NB. Bos NB adalah orang kaya pemilik media TV, media cetak sekaligus mafia besar dan senior di sepak bola Indonesia. Dia mengendalikan beberapa klub di Indonesia. Dia juga menguasai PSSI dengan menempatkan beberapa orang kepercayaannya. Bos NB ini dibantu oleh orang kaya lainnya dalam hal pendanaan. Yang membantu ini adalah GS dan PT, bos dari Bandung dan Bali. Mereka bertiga menyelamatkan Persija dan menghidupinya tentu ada maksud tertentu, katanya. Persija adalah ladang uang sekaligus untuk mengamankan kantor PSSI dan sukseskan kampanye 2019. Jika tahun ini Jakarta yang juara, artinya tahun depan giliran Bali yang juara. Itu sudah diprediksi oleh Mbah Mafia Wasid. Terserah Anda mau percaya atau tidak, kalau Liga musim ini sudah diset sedemikian rupa. Anda bisa cek sendiri dan rasakan sendiri kejanggalan-kejanggalannya yang muncul di Liga musim ini. Namun secara permainan kita akui Persija sangat layak jadi juara musim ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih. Salam olahraga. Jangan lupa like, share video ini. Terima kasih.